ini pojokan ini adalah alun-alun kota Malang ini saya ambil ke kiri ya ke jalan Basuki Rahmat juga ada perubahan ini gunderan kota Malang ini ini dulunya sebelah ini pager di pager muter itu temen-temen sekarang di pagernya di langit diganti lampu masih krek nah ini kalau ke kampung warwani ini depan ini kampung 3d atau saya ambil kiri ya saya enggak lewat situ saya mau ke arah bunteran ini bunteran rampal Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang temen-temen salam sehat semuanya cuma lagi dengan saya ingat di Raffi Rafa Motovlog Hai nah pada kesempatan kali ini saya mau keliling kota Malang ini saya berada di jalan raya selamat triadi atau kawasan sukun kota Malang temen-temen Oke bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semoga masih diberikan kesehatan ya kelancaran kita dimudahkan segala urusan tidak kurang satu apapun amin ya kalau saya mau ke arah kota Malang ini jadi belakang saya itu dari arah kepanjen teman-teman Hai saya sudah sampai di gang tiga atau kelayatan ya daerah kelayatan Hai di sini jalur utama kepanjen Malang ya paling rame lewat sini pada Rasukun nah ini sebelah kanan jalan ini adalah Universitas Ganjuruan nah disini dominan macet temen-temen soalnya apa soalnya ada depan ini ada gang itu gangnya lumayan rame terus inilah ini gang kanan jalan ini juga ruame sangat nah depan ini banget banget ini ini yang bikin macet tuh kalau belok ke kiri sana itu ke bisa ke ini ya mulia recoh bisa ke wagir juga bisa lewat situ saya masih lurus ke arah Malang kota ini kelihatannya asfalnya baru ini Hai kayak di daerah Gajayana jalan Gajayana itu kelihatannya juga baru tadi malam di aspal nah ini ada papan menuju arah teman-teman ini kalau batu wajosari teman-teman lurus ya kalau comboran gedung kandang atau Gorken Arok temen-temen bisa belok ke kanan sana kalau dari kepanjen ya kalau dari Malang kota binogel kiri disini aja stop an eh Malang sudah apa namanya musim hujan temen-temen biasa kalau malam musim hujan itu kadang suka banjir di titik-titik tertentu biasanya kalau di daerah Jalan Soekarno-Hatta itu di sebelahnya Megdi Oh bukan lagi apa namanya bisa kalau di Sumber Sari itu ini jalan apa namanya belum Galunggung itu kapal nama jalannya temen-temen tapi sebelum Galunggung itu ada jalan yang agak ini ya agak rendah rata rendah sedikit itu biasanya banjirnya parah disitu cuma kalau Malang banjir itu enggak lama sudah surut temen-temen ya paling pas banjirnya pas waktu hujannya itu aja kelihatannya sih Gorong-gorongnya kurang besar jadi enggak bisa menampung debit air tapi kalau udah reda itu ya sudah apa udah surut soalnya Malang sendiri itu dataran tinggi terus sekali berantahnya juga segitu dalamnya kan nggak mungkin sampai banjir sampai berjam-jam maksudnya enggak surut-surut kan ya enggak mungkin nah ini pasar gadang temen-temen Oh pasar gadang pasar sukun kok pasar gadang ya kalau pasar gadang yang timurnya ini yang jalan eh pertigaan yang rame tadi ada orang meninggal Innalilahi wainainerojikun ini saya masih di jalan Supriyadi nah sebelah kiri ini ada pom ini jadi rute saya nanti ini ya Malang kota itu alun-alun nanti bunderan Tugu terus stasiun stasiun kota Malang stasiun kuratapi kota Malang terus bunderan Rampal atau SMP-5 nah nanti ke situ ya terus ke mana ya jauh kesitulah pokoknya ini jodohnya keliling kota Malang itu ya terbaru ini mau penghujung tahun temen-temen ini perekaman tanggal berapa ini 30 berapa yuk tanggal berapa yuk 30 kalau nggak salah ini ya tanggalnya lupa nggak lihat tanggalan tadi bulan 11 2023 nah ini sebentar lagi mau bergantian tahun ini malang juga agak mendung ini dari tadi pagi kemarin juga hujan ini sebelah kiri ini adalah rumah sakit dokter Supraun malang ada Toyota Toyota sebelah kanan tadi ini kelihatannya juga kayak mau hujan panasnya panas-panas hudan hehehe ini saya masuk di jalan Arif Margono temen-temen ini nanti lurus jeduk itu kalau temen-temen mau ke jalan hijen temen belok ke kiri kalau mau ke alun-alun temen-temen belok ke kanan nah ini ada ah ini ya rame juga ini perbatan kasin ini nah ini ada papan menjuara Terminal Wajusari Surabaya lurus balai kota lurus juga ya kalau temen-temen mau ke comboran ini bisa belok kanan sana temen-temen comboran itu surganya pasar luwak di kota Malang hai 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 rame 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 orangnya maju kalau Oppo macet Oppo iya Aduh ini namanya disini orang-orang menyebutnya itu perampatan kasin temen-temen ah stop-an lagi Oke saya skip dulu temen-temen ya karena ada stop-an Oke kita lanjut lagi yang masih di jalan Arief Marbono nah kota Malang pada pagi hari ini temen-temen ya di Landamendung Stadion Kejujana Terminal Lodusari Batu belok ke kiri temen-temen kalau alal boleh kota belok ke kanan ya Nah ini saya ambil kanan saya mau ke Malang heretik nanti malang heretik kayu tangan heretik nah ini jalan satu arah temen-temen ini lurus itu alun-alun ya depan itu kelihatan tapi tapi saya lewat alun-alunnya ya saya ambil kiri ke arah kayu tangan heretik dan nyuh Hongkong itu ada temen-temen vlog saya malam saya lewat sini tuh ruwamenya istimewa nah ini pojuan ini adalah alun-alun kota Malang ini saya ambil ke kiri ya ke jalan Basuki Rahmat nah inilah dia eh kayu di tangan heretik jadi desain sekian eh sedemikian rupa ini ada op kok yondase sepur cili tapi tapi sayangnya nih kalau pagi kok dibuat parkir itu lho pinggir-pinggirnya ini kelihatan kurang ini ya coba kane parkirnya enggak di sini tuh wah terlihat bagus ini ini kalau malam ruwamenya minta ampun itu ada vlog saya pas malam itu lewat sini tuh ruwamenya di sepanjang jalan ini itu rame banget nah ini dulu adalah jalan dua arah ya jadi sekarang dibuat seperti ini ini temen-temen kalau mau keseru bahaya itu bisa belok ke saya saran sih belok kiri nanti kalau ke kanan itu muter saya ambil ke kanan ya ke arah alun-alun Balai Kota jadi yang dari arah Surabaya tadi enggak boleh langsung ke lurus kesana jadi harus belok kesini dulu ini nanti juga tembusnya bisa menalun sana temen-temen nah depan ini ini kalau ke kanan sana itu ya gak alun-alun sana pas timurnya alun-alun ini saya mau ke jalan Kauriban nah nanti depan ini depan ini ada Bunteran Tugu atau Balai Kota Kota Malang Hai ini ada Saigosan Hai ini masih di jalan Kauriban teman-teman ya terus di yang tadi itu yang belok ke kanan tadi itu adalah seplendit juga pasar bunga pasar burung tepatnya disitu nah ini juga ada perubahan ini Benderan Kota Malang ini ini dulunya sebelah ini pager di pager muter-muter itu temen-temen sekarang di pagernya di langit diganti lampu masih gede mantap kota Malang ambil kiri temen-temen ke arah stasiun ya Nah itu balik kotanya nih depan ini gedung di PRD kalau nggak salah masuk di Jalan Kartanegara nah depan ini adalah stasiun Malang Hai saya ambil kanan teman-teman ya ke arah kampung warna-warni ya Cuma enggak lewat situ nah ini adalah stasiun Kota Malang aslinya ini belakangnya temen-temen depannya itu yang sebelah sana nanti tak cak lihat eh nanti lewat sana lewat depannya stasiun nah sebelahnya kiri jalan ini jual-jualan helm helm Oh banyak jualan helm di sini nah ini adalah jalan besar yang terbesar itu lewannya sini temen-temen lewatnya depan ini ini terbesar ini nah ini kalau ke kamu warna-warni ini depan ini kampung 3d atau saya ambil kiri ya saya saya nggak lewat situ emang ke arah bunteran ini bunteran rampal nah ini depannya yang stasiun itu depannya aslinya sini ya tadi kampung 3d itu dulu wah sangat ramai sekali disitu ada jembatan kacanya juga tapi sekarang kayaknya nah ini stasiunnya temen-temen oh keren yuk uh aduh macet rek oke sekarang kampung 3d itu agak sudah ini ya sudah sepi terus di samping itu catnya kalau dilihat dari jembatannya tadi kan jembatan itu dilihat dari jembatannya itu kayak sudah mau pudar warnanya nih enggak dicatulang aduh macet macet ah ini yang terbesar itu lewatnya sini temen-temen di sini macet macet oppo di sini macet oppo di sini ada rstni sebelah kanan ini temen-temen maaf ambil kanan soalnya macetnya agak lumayan panjang ini hahaha nah ini adalah rapangan rampal temen-temen depan ini sebentar ya saya skip dulu temen-temen karena pas topan nah sebelah kanan ini ini rapangan rampal temen-temen biasanya kalau ada iphone apa-apa ini biasanya disini di sebelah kanan ini adalah ramah lapangan ini saya masuk di jalan panglima Sudirman agak lumayan senggang sekarang kalau ke sawo jajar itu tadi eh perempatan tadi belok ke kanan ya temen-temen kalau dari kota malang ya kalau dari Surabaya itu belok ke kiri nanti tembusnya jembatan rano grati terus nanti kayak kenggribik nah nanti terus ada exit tol disitu ini ada stopan lagi temen-temen nah depan ini adalah bunteran rampal nah ini adalah bunteran rampal atau sekarang dikasih nama ini Taman Panglima Sudirman nah ini ini bunteran rampal ini saya ambil ke kiri temen-temen ya depan ini adalah rumah sakit lavalet rampal suasananya seperti ini ya mendung adem adem sekali perlintasan kereta api temen-temen nah kota belitar SST belok kiri temen-temen kalau Surabaya belok ke kanan TPU samaan lurus ini saya ambil ke kanan ya temen-temen kalau ke kota temen-temen ke kiri lagi kalau ke kanan itu ke mana Surabaya RST RST rumah sakit sel bulan luar itu belok ke kiri tadi ya ini jalan poros tengah kota kalau terbesar nggak boleh lewat sini saya ambil lurus aja nih ada Hotel Savana temen-temen ini kanan jalan ini wuuh mantap saya masuk di jalan Legend Sutoyo nah seperti itu udah ya temen-temen keliling kota Malang dari jalan Sukun tadi daerah Sukun terus Basuki Rahmat atau Kayu Tangan Heretik terus balai kota stasiun sampai sini oke jangan lupa dukungannya temen-temen salam sehat semuanya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati